Dengan Anu ya? Tadi ya? Ya. Oke, terus? Kami lanjut ke halaman 14, poin 9. Bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dari permohonan pada pokok permohonan poin 21, halaman 48 yang kembali menerangkan adanya praktek politik uang. Ya, terus? Pihak terkait secara tegas menolak dari permohonan-permohonan tersebut dengan alasan sebagai berikut. A, soal politik uang. Itu dianggap dibacakan. Dan mungkin kami bacakan yang biasa saja, karena belum terbacakan tadi. Soal gaji fukun dan kompensasi kepada lembaga adat, dapat kami jelaskan bahwa tuduhan yang diorehkan oleh permohonan dalam permohonan tidak beralasan hukum dan secara tegas pihak terkait menolak. Oleh karena berdasarkan peraturan Bupati Melaka nomor 5 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa, yang kedua peraturan Bupati nomor 8 tahun 2020 tentang besaran penghasilan tunjangan dan tambahan tunjangan bagi kepala desa, perangkat desa, badan pengusyawaratan desa, insentif bagi lembaga kemasyarakatan desa, kader pembangunan desa, lembaga adat desa, tahun anggaran 2020. Jadi itu berdasarkan gaji atau kompensasi kelembaga keadat itu sebetulnya yang membuat SK siapa? Yang membuat SK adalah Bupati atau yang menjadi pemohon sekarang. Itu yang berkaitan dengan orasi politik itu kan berkaitan dengan itu ya? Jadi gaji kompensasi lembaga keadat itu sebetulnya sudah ada dalam peraturan Bupati 5 tahun 2020 dan 8 tahun 2020. Iya mungkin, sehingga dijabarkan... Dan itu SK itu yang buat malah pemohon? Iya, SK itu yang dibuat oleh pemohon. Oke, jadi tinggal melanjutkan. Bukan yang buat pihak terkait, bukan janji ya? Iya, bukan janji politik tapi kita meneruskan apa yang sudah ada. Oke, ya. Terus? Apa lagi? Poin 11, angka AB itu anggap dipercahkan. Iya. Dan poin-poin berikutnya, kami anggap sudah dipercahkan majelis. Kita masuk kepada langsung ke tituh majelis oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih majelis. Kami lanjutkan pada petitum. Berdasarkan alasan argumentasi hukum, legal reasoning, dan fakta hukum legal fact tersebut dalam uraian di atas, pihak terkait memohon kepada yang mulia hakim, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi... Halaman tujuh, paragraf terakhir. Oke, sebentar. Jadi sebetulnya yang melakukan politik uang itu malah pihak pemohon? Iya. Itu sudah mempunyai putusan pengadilan, menurut. Putusan pengadilan yang nomor 112 itu? Iya. Oke, terus? Apa lagi? Untuk terkait dengan eksepsi itu, kami hanya sampai situ dan kami masuk ke... Pokok permohonan. Iya, pokok permohonan majelis. Iya. Pada halaman 12, angka 6. Poin 6. Halaman 12, yang lain dianggap dibacakan ya? Iya, yang lain dianggap dibacakan. Terus, halaman 12 apa itu? Halaman 12 itu terkait dengan surat klarifikasi dari Bawaslu, berkaitan juga dengan pemilih siluman. Oke, gimana? Bahwa sebagaimana termuat dalam surat berita acara klarifikasi nomor DKPS.474-08-1-2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melaka, Ferdinand Nusrame SIPMSI, tanggal 14 Januari 2021, dalam poin 3 mengatakan bahwa saya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melaka menyampaikan permohonan maaf kepada KPU Melaka atas sinkronisasi data yang kami lakukan dengan menggunakan DPT Pemberian Bupati Melaka, Dr. Andrus Stefanus Bria Seran MPH, sehingga menimbulkan ketidakcocokan dalam database kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melaka. Dan sebenarnya kami harus melakukan sinkronisasi dengan menggunakan DPT dari KPU Kabupaten Melaka. Itu yang selanjutnya kami dianggap dibacakan ya. Ya, anggap dibacakan, Mujilis. Kami lanjut ke... Itu yang halaman 13B itu yang berhubungan dengan Anu ya? Ya. Tadi ya? Ya. Oke, terus? Kami lanjut ke halaman 14, poin 9, Mujilis. Poin 9. Bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalit kemohon pada pokok permohonan poin 21, halaman 48 yang kembali menerangkan adanya praktek politik uang. Ya. Pihak terkait secara tegas menolak dari permohonan-permohon tersebut dengan alasan sebagai berikut. A, soal politik uang. Itu dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan. Dan mungkin kami bacakan yang biasa, Mujilis. Karena belum terbacakan tadi. Soal gaji fukun dan konfensasi kepada lembaga adat, dapat kami jelaskan bahwa tuduhan yang diorehkan oleh pemohon dalam permohonan tidak beralasan hukum dan secara tegas pihak terkait menolak oleh karena berdasarkan Peraturan Bupati Melaka nomor 5 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2020 tentang besaran penghasilan tunjangan dan tambahan tunjangan bagi kepala desa, perangkat desa, badan pengusyawaratan desa, insentif bagi lembaga kemasyarakat. Semoga masyarakat.